Pidato politik di kebun karet, wah ini pasti cukup unik ya karena bisa ngomong-ngomong sama petani, sekaligus juga bahas politik ya juga jangan sampai jadi korban politik ya nah saya sudah punya videonya nanti ditonton ya dan langsung kita akan bicara dengan narasumbernya dulu di saat berobat itu masih hanya untuk orang-orang kaya nah suara-suara rakyat yang butuh terhadap pengobatan yang murah berkualitas itu disuarakan jadi lahirnya hak atas pelayanan kesehatan itu karena kita bicarakan kita suarakan, lalu kita rumuskan, lalu terjadilah yang namanya undang-undang hukum bahwa pelayanan kesehatan itu adalah hak setiap orang apapun agamanya, apapun keyakinannya, apapun golongannya ia berhak atas pelayanan kesehatan itu politik, politik itu kita menyusun suara-suara rakyat ini menjadi timbulnya kewajiban negara untuk melayani rakyatnya Bang John Ya, Janessa Anda tadi kan bicara pelayanan kesehatan intinya tentang BPJS kesehatan lah ya itu kan tadi saya bilangnya dulu nanti dulu, sabar-sabar jangan panik gitu lah enggak kok, enggak panik maksudnya gini, sekarang kan ini banyak yang komplain soal layanan sistem jaminan kesehatan kan misalnya, terus ada perujukan, terus tunggakan pembayaran rumah sakit tinggi, kamar sering penuh dan itu di zaman ini loh kayaknya pemerintah ini tidak serius mengurus jaminan kesehatan bagaimana? oke, di video tadi kan saya bilang dulu ya waktu zaman belum ada BPJS kesehatan ada nah, zaman orang kalau sakit tuh takut katanya karena jarum suntiknya padahal mungkin karena-karena biaya rumah sakit itu pacak bikin orang jadi jatuh sakit bayangkan kalau dulu operasi nah, apalagi cuci darah ya, itu kan dulu saya tanyanya yang sekarang ini iyalah, Vanessa sabar dulu nah, dijawab dah pidatoku tadi menceritakan bahwa ada BPJS sekarang ini bukannya tiba-tiba datang dari langit ide tuh tapi karena politik rakyat kita waktu itu memang berbicara bahwa kami warga negara berhak juga atas pelayanan kesehatan bukan hanya pegawai, BUMN, atau hanya orang kaya nah, aspirasi itu kemudian dirumuskan sehingga akhirnya timbul aturan, atau hukum bahwa negara harus menjamin kesehatan masyarakat sehingga pemerintah membentuk yang namanya BPJS menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan rumah sakit itu secara murah tapi tetap berkualitas nah, menurut saya itu pidato saya itu tujuan berpolitik dan berkomendiru masih banyak yang komplit katanya susah dapat ujukan, kamar penuh tunggalkan tinggi masyarakat komplit aku pahamlah, mungkin maksud Anda ini kan bahwa BPJS di jalan Pak Jokowi ini agak banyak masalah saya nggak bilang gitu ya iya, tapi wajahmu tuh bilang begitu nah, jadi gini BPJS kesehatan ini kan baru berjalan 1 Januari 2014 Jokowi itu dilansik 20 Oktober 2014 nah, harus kita sadari dulu bahwa baru Jokowi atau Presiden Jokowi Presiden yang pertama paling paham tentang permasalahan BPJS ini dia yang paling paham apa sistem yang harus diperbaiki bagaimana kalau nanti banyak yang nunggak terus bagaimana kalau nanti banyak orang yang nggak mampu bayar iuran bisa, ayy hey, stethoscope dokter nah, ketika rumah sakit ngeluh soal tunggakan aspirasi mereka tuh langsung kok dijawab oleh Tusi dan Jokowi langsung keluar perpres bahwa hasil dari cukai rokok itu masuk ke sebagian masuk ke kas BPJS dikasih boleh 5 triliun 5 triliun lagi nah, menurut saya itu yang namanya kekuasaan aspirasi rakyat tuh langsung ditanggapi segera, segera, nggak pakai lame duit ade, dibayarin nah, rumah sakit yang nakal pun atau sering dokter rakyat yang tak bagus jangan disalahkan kalau suatu saat kerja sama-sama mereka dihentikan saya juga tahu bahwa Anda adalah seorang aktivis yang lagi melaporkan Puskesmas karena tidak memberikan rujukan BPJS Kesehatan akhirnya Balita Nezla meninggal jadi Anda sebenarnya seorang-seorang yang sebenarnya protes juga kan dengan sistem BPJS Kesehatan ya Bang John? tidak, sederhana tentu Ganesha pertama kasus Balita Nezla itu sudah digelar perkara oleh Polda Babel ya jadi kita tunggu perkembangan asal jangan mandek, Baik Adak nah, kedua Bang Kak Blitung ini minim loh ruang picu nyicu saya itu sering dapat pengaduan telpon gitu Bang, tolong Bang kami butuh ruang picu nyicu tapi penuh katanya nah, disitu kan masalah kita iya tak masalah kita itu dimana dimana anggota dewan kita dimana para pemimpin kita ini dimana pengawasan mereka sampai anggarkan dong ini agar cuman rumah sakut umum provinsi dan RSUD kita ini punya ruang picu dan nyicu ditambah ke bednya masing-masing dua bed misalnya terus menerus jangan bikin proyek supaya anggaran defisit lalu sistem jaminan kesehatan nasional jadi gagal ruang picu nyicu itu apa ya? makanya kawin lah jadi tahu kalau orang tua punya bayi mereka itu paling panik minta bantu cari ruang picu nyicu ruang picu nyicu itu ruang perawatan ruang picu nyicu itu ruang khusus untuk anak-anak bayi oke mahal lah oke ketiga apa ketiga oke yang ketiga saya bilang aspirasi tentang hak pelayanan kesehatan masyarakat itu lah ade BPJS kesehatan maka selesai kita gak perlu bicarakan lagi justru harus kita tingkatkan setiap hari ade bayi lahir setiap hari juga ade penyakit baru ada teori pencegahan yang baru ada teknologi rumah sakit yang baru nah yang penting sekarang rakyat kan buktinya sudah rame ya rame ke rumah sakit mereka sudah diasa rame ke rumah sakit bahkan ikut ngantri pasien jantung ditangani mau cuci darah ditangani kanker ditangani sampai senam sehat pun ditangani oleh BPJS nah politik kesehatan kita di bangka ini mesti terus kita bicarakan gak boleh berhenti bukan digagalkan mentang-mentang sudah ada BPJS DPRD dan kepala daerah kita ini dipikirlah selesai gak perlu lagi melakukan sesuatu nah kalau perlu politik kesehatan di bangka belitung kita ini bisa menjadi yang paling terbaik profesional kalau bisa di daerah kita ini jadi tujuan tujuan pasien penyakit jantung yang penuh di RSKM ke sini mereka berobatnya ke rumah sakit umum provinsi begitu oke lah jadi kira-kira apa nih kesimpulannya bang John ya terserah kalah apa yang saya senang bisa bicara dengan narasumber ini tapi rasanya kok saya kenal bang John ini ya ya nah ngirip siapa aku juga kayaknya kenal dari tadi aku ngomongin sambil mikir siapa lah bungganesanya oke sampai ketemu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih